Intro Bisnis suku cadang, kendaraan bermotor bekas atau lazim disebut motor klasik tak akan lekang oleh zaman. Usaha jenis ini tetap menguntungkan karena peminatnya masih cukup banyak, menyusul banyaknya penghobi sepeda motor kuno. Penjual suku cadang motor klasik kota Bengkulu, Junaidi Zul yang membuka usaha penyedia suku cadang dan aksesoris motor klasik dengan nama toko Bengkulen Klasik sudah berjalan 8 bulan ini. Ia mengaku cukup berpotensi dan menguntungkan membuka bisnis suku cadang motor klasik tersebut. Selain dia hobi dalam koleksi serta modifikasi motor klasik, ia juga memiliki banyak komunitas motor klasik seluruh Indonesia, sehingga timbul minatnya untuk membuka usaha tersebut. Kebetulan saya salah satu pencinta motor klasik di kota Bengkulu. Saya buka ini, kalau buka di toko ini dimulai bulan Januari, tapi kalau yang main klasikan sudah sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lewat. Selain melihat peluang bisnis, pria yang menjabat sebagai ketua harian kerukunan keluarga Tabot atau KKT Kota Bengkulu ini mengaku memiliki klub motor klasik binanya. Ketika mereka membutuhkan suku cadang mereka, harus membeli keluar dan prosesnya lama. Maka ia harus mewujudkan penyedia suku cadang motor klasik ini. Dikarenakan, kebetulan saya pencinta klasik, terus banyak anak-anak yang kita nauin atau kita bina, kebetulan saya punya klub. Jadi berpikir dari itu, karena alat-alat ini harus pesan, memang pesan online ke luar dan perlu waktu untuk nyampe ke Bengkulu sekitar 3 hari. Maksudnya saya sediakan toko atau penjualan untuk supaya anak-anak jangan terlalu susah mesen-mesen keluar. Sudah 3 kalau kita yang ketiga. Ada yang lain sebelum kita ada 2 lagi yang buka seperti ini. Minat motor klasik bukan hanya dari dalam kota Bengkulu saja, namun sering dengan waktu muncul peminat yang berasal dari luar kota Bengkulu. Sehingga pelanggannya sudah banyak berasal dari seluruh kabupaten dalam wilayah provinsi Bengkulu, bahkan dari provinsi lain. Sebagai penyuplai suku cadang, Junai menjelaskan memesannya dari luar Bengkulu, salah satunya dari Pulau Jawa. Baik suku cadang dengan kondisi baru atau suku cadang rakitan, atau lebih dikenal dengan isilah suku cadang custom. Alat ini ada yang kita pesan langsung ke pabrik, terus di distributor di Jawa, kita pesan dari Jawa semuanya. Kalau yang termasuk yang custom, yang modifisi custom itu kita pesan dari Jawa. Belum ada yang lokalan, ada pun yang masih 1-2 alat yang produksi lokal. Yang lokal kita sudah coba kemarin kita bikin pemanis rangka, sama tutup-tutup dop, sama bok aki, kita sudah coba yang lokalan. Hampir semua suku cadang yang disediakannya adalah suku cadang custom, karena suku cadang yang disediakan memang dihususkan untuk modifikasi motor-motor klasik atau motor lama. Untuk diketahui jenis motor klasik yang menjadi sasaran adalah jenis motor di bawah tahun 80-an sampai tahun 90-an, lebih didominasi produk Honda. Nah ini rata-rata custom semua, terus pun kalau ada alat-alat standar ya kita siapkan yang dari motor di bawah tahun 80-an sampai yang terbaru ya sampai ke 90-an Honda Wind. Tapi produk Honda rata-rata. Nah paling kalau motor-motor baru ya seperti Tiger kita ke CB kan, tapi masih motor-motor besi ya paling kalau motor-motor plastiknya ke Grand atau GL Pro. Untuk pekerjaannya, kebanyakan customer sendiri yang mengerjakan modifikasi motor mereka. Namun bila customer menginginkan jasa modifikasi, Junai menjelaskan ia ada beberapa rekan yang memiliki keahlian dan usaha dalam bidang modifikasi motor klasik tersebut. Dan ia merekomendasikan kepada pelanggan-pelanggan tersebut. Jadi saya menyediakan alat-alat, adakah beberapa bengkel atau beberapa customer yang aktif di sana. Dengan customer kita menyediakan alat, customer yang mengerjakan. Kalau jebang belum, cuma karena saya punya chapter jadi anak-anak chapter saya yang ikut memasarkan di daerah. Alhamdulillah kalau untuk di provinsi kita, bengkulan klasik sudah dikenal. Terus ada beberapa provinsi tetangga yang sudah juga mesan sama kita. Kalau yang untuk kabupaten rata-rata semua, dari mulai muko-muko, kalau ke selatan sampai ke kau, kalau ke atasnya sampai ke lebong. Terus kemarin Linggau sudah ada mesan juga, Lubuk Linggau, terus ada padang pesisir sudah mesan. Yang kita sediakan ini dari mulai alat C70, terus CB, GL100, GL Pro, Honda Wind, Grand dan beberapa alat-alat custom. Seperti untuk koper, bober, terus untuk jepstel, kita sediakan. Pada Android TV Bengkulu, Junai menyampaikan pesan dan supportnya kepada anak muda khususnya di provinsi Bengkulu. Untuk terus berkarya dan menciptakan hal-hal baru yang bisa membawa nama baik provinsi Bengkulu. Untuk anak-anak muda Bengkulu, ya teruslah berkarya, bermutin menciptakan hal-hal baru yang bisa menaikkan nama daerah. Terus tetap jaga kesulitan antara pencinta klasik. Ikuti semua aturan-aturan pemerintah, ya seperti kita harus membuat SIM, terus jauhi narkoba, segala macam. Terus pun kalaupun mengadakan acara, kita jaga nama baik Bengkulu. Terus pun ada kalau tamu-tamu datang, ya kita kondisikan supaya nama Bengkulu tetap baik di mata masyarakat Indonesia. Selain mengandalkan penjualan lewat kiosk yang dimilikinya di pasar baru kota Bengkulu, dia mengakui menawarkannya pula melalui media sosial pertemanan. Seperti halnya, Facebook dan Instagram. Kalau untuk Bengkulu, silakan datang ke Bengkulian Klasik, alamatnya di pasar baru, di wilayah Posada Soekarno. Kalaupun untuk yang lain, silakan ke WA 0823-7355-5447, Facebooknya Bengkulian Klasik. Nah itulah peluang usaha yang sangat berpotensi dikembangkan dan patut untuk Anda lakukan. Peluang ini sangat berpotensi di daerah mana saja, karena pecinta yang memiliki motor klasik masih sangat banyak di Indonesia. Terima kasih kaya ucapkan yang sebetul-besarnya kepada Android Bengkulu atas waktu dan kesempatannya. Untuk informasi suku cadang motor klasik, silakan hubungi saudara Junai Zul dengan alamat Bengkulen Klasik, Alamat Jalan M. Hasan, RT01, Kelurahan Pasar Baru, Kota Bengkulu Atau melalui WhatsApp di 0823-7355-5447 Demikian informasi bisnis dari Android TV Bengkulu. Nantikan video informasi kami selanjutnya. Jangan lupa mendukung channel Android TV Bengkulu dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Agar sahabat semuanya mengetahui update informasi yang kami sampaikan di hadapan sahabat semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai ketemu pada informasi bisnis kami selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian.